Halo teman-teman bisnis kocok Kembali lagi bersama kami di podcast kali ini Pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai bedah buku Sekolah-Bio Kemani dari Organizer Pada 11 yang mengenai reasonable lebih baik daripada personal Atau masuk akal lebih baik dari rasional Di bab ini kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana kita mengambil keputusan keuangan Yang bagaimana kita sebagai manusia itu dipengaruhi oleh komosional kita Kemudian keinginan istan kita, kemudian keserakahan kita Dan juga kita sebagai manusia juga terpengaruh oleh sosial Jadi di bab ini kita membahas mengenai bagaimana kita mengambil keputusan yang lebih baik antara masuk akal atau rasional Oke, sebelumnya saya di sini, saya tegar Kemudian di sini saya bersama dua rekan saya Saya Ria, saya Dika Kita langsung masuk ke bab 11 Reasonable lebih baik dari rasional Yang artinya masuk akal lebih baik dari rasional Yang sudah saya singgung lagi Di bab ini kita akan membahas bagaimana mengambil keputusan yang baik antara masuk akal dan rasional Mungkin dari kakak-kakaknya ini ada salah satu contoh dari bab ini Yang mungkin bisa kita angkat untuk kita bahas Oke, kalau dari ku sendiri sih Di sini ada seorang dokter yang menama Wakna Jowlek Dia itu adalah dokter yang menyembuhkan seorang pasiennya yang sedang demam Jadi di sini itu demam bukan Menurut dia itu demam karena bumbuhan yang tidak disengaja Mereka memang memandikan peran dalam jalan tubuh menuju pemulihan Terus setuju soal dokter bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit Ini untuk menyembuhkan penyakit dalam batang-batang Kasi yang wajar dan dapat dipulasi oleh pasien Demam tidak terkenal mempulasi dalam mengurangi infeksi Tetapi menyakitkan Dan saya pergi ke dokter untuk menyembuhi sakit Jadi ada beberapa orang yang pasti kalau sakit itu ke dokter Karena lebih instan, mungkin diam saja kan Ya kita rasional aja sih Maksudnya kalau kita sakit ya kita berobat gitu loh Maksudnya kalau kita sakit dengan diri Ya karena ini tidak sembuh Malah mungkin memperbaran Gitu Jadi kalau seorang belakang ini Buat memper... Buat mengatasi orang-orang pergi ke rumah sakit Ya dia biar gimana pasien itu untuk semua Ya dia berikan obat, dia sentri, terus kesempatnya sembuh gitu Nah ini juga masalah yang lain Di kalangan kita pasti Jadi ketika kita mengalami kenaikan suhu badan Ya... Kita merasa panas itu kita panik Ya... Nah padahal itu sebenarnya di dalam ilmu kedebaran itu Demam itu mempunyai perat penting Untuk melawan infeksi Jadi... Normalnya demam itu Di antara... 100-104 Padahal air Itu kalau di celciuskan Terus kita... 37-40 derajat celcius Jadi ketika... Kita mungkin... Kita cek suhu badan kita di antara... Angka tadi Itu merupakan hal yang normal Dimana... Itu reaksi tubuh... Memunculkan demam Untuk... Meningkatkan... Memunculkan kekebalan tubuh kita Dan bisa melawan infeksi di dalam tubuh kita Jadi... Teman-teman gak perlu... Terlalu panik lagi untuk masalah demam Karena... Demam itu juga bisa... Melawan infeksi gitu Jadi... Di saat ini ya... Aku mengambil tulisan dari... Medi Markowitz Jadi dia tuh pernah menonton Nobel Mengeksplorasi... Tag of matematis... Antara risiko dan pengembalian Nah... Jadi dia tuh pernah ditanya... Bagaimana dia tuh nginvestasikan uangnya sendiri Terus... Gimana... Portfolionya pada tahun 1950-an Nah... Terus... Dia tuh menjawab... Jadi... Si... Dari Markowitz ini... Dia membayangkan keserbihannya... Jika dia... Tidak masuk... Pasar saham... Tapi... Pasar sahamnya naik... Terus... Dia juga membayangkan... Kalau dia... Masuk di pasar saham... Tapi... Pasar sahamnya tuh turun... Nah... Jadi... Niat dia... Di tahun... 1950-an itu tuh... Untuk meminimalkan penyesalan di masa depan... Jadi dia... Membagi kontribusinya... 50-50... 50 obligasi... Sama 50... Equuitas... Aku dapat poin di sini ya... Jadi itu... Ada dua... Yang pertama... Dia... Meminimalkan penyesalan di masa depan... Dengan secara... Kalau misalkan... Jadi contohnya tuh... Kalau... Para investor kan... Berpikir secara nasional... Membuat keputusan... Berdasarkan... Apa nanya... Fakta memperi... Nah... Itu kan dia berpikirnya secara... Nasional... Terus... Yang kedua... Yang paling didapat adalah... Ketika... Ini baik-baik saja... Misalkan kalau... Kita melakukan investasi... Terus... Dari... Investors itu... Menawarkan... Kalau misalkan... Kita investasi... Di tempat itu... Kemudian dapat... Punahnya... Berapa kalitan... Nah... Terus... Misalkan... Kita join di situ... Dan... Selama itu... Baik-baik saja... Itu... Itu sih... Di... Very... Mockwitz... Mockwitz... Nah... Meninggul... Para investor sekarang itu... Banyak yang... Banyak sekali yang... Mengambil keputusan itu... Itu... Secara... Bagaimana... Mereka itu... Mengambil keputusan... Berdasarkan... Data-data sebelumnya... Seperti... Oh... Ini saat ini... Sudah bagus nih... Sebelumnya... Itu... Mereka juga... Memikirkan... Risiko nanti... Seperti apa... Mungkin... Perusahaan itu akan... Mengalami... Perugian... Tidak memikirkan... Seperti itu... Jadi... Cuma memikirkan... Data-data sebelumnya... Yang saat ini... Sudah bagus nih... Aku harus invest di... Ini... Tidak memikirkan... Ketuaannya seperti apa... Nah... Investasi itu... Sebenarnya... Juga perlu... Kita berpikir... Secara masalah... Dimana... Kita... Bisa... Ketika... Kita... Investasi itu... Rugi... Ya... Bicanya sih... Sudah... Yang namanya... Kita sebagai manusia itu... Yang... Emosional... Sudah... Terpengaruh... Dan... Mungkin ada... Tips juga... Dari saya... Kan... Banyak... Istilah... Dimana... Ketika kita mau investasi itu... Kita harus memakai... Uang yang dingin... Dimana... Uang itu... Enggak... Enggak akan kita... Pakai... Untuk apa-apa... Jadi... Ketika kita... Nanti... Ya... Itu... Kedepannya... Ada... Perugian... Investasi... Investasi itu... Kita gak... Merasa... Penjalanan... Jadi... Sudah... Investasi... Ya... Seperti itu... Ada... Keuntungan... Ada... 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 Jadi... Investasi... Dengan... Uang dingin... Itu... Sangat... Sangat... Diperlukan... Jangan... Nanti... Investasi... Dengan... Uang... Seperti... Kita... Di... Masa... Kemudian... Disini... Saya... Mengambil... Contoh... Gimana... Ini... Ada... Jack... Itu... Dia... Berdiri... Dari... Ban... Gua... Gimana... Itu... Dia... Melapiskan... Karyanya... Mempromosikan... Investasi... Yang... Banyak... Yang... Menarik... Bahwa... Putranya... Menemukan... Karyanya... Mereka... Yang... Yang... Melanggar... Aturan... Yang... Di mana... Si... A... Sebagian... Dari... Uang... Dan... Dari... Mereka... Ini... Ketika... Ditanya... Apa... Penjelasannya... Itu... Yang... Mengenal... Pengadilan... Bersama... Mengeluarkan... Mau... Mengambil... Pasangan... Mengenai... Memerlukan... Aspek-aspek... Yang... Lebih... Dari... Dari... seperti itu kemudian dari sini kita juga bisa belajar gimana pengambilan keputusan itu lebih baik ke masuk akal daripada rasional dimana masuk akal itu kita bisa memikirkan risiko-risiko berbanyak yang akan terjadi jadi kalau kita akan mengalami badan burung kita sudah siap udah siap untuk menerimanya gitu enggak merasa tidak benar mungkin ada cerita yang pilih nih di kehidupan orang-orang yang masuk akal sama kalau dimaksud akal yang dimanggap disembuhkan kalau aku juga tahu karena sakit ya aku seperti kita sembuh di belomongan kalau sakit itu dampaknya kayak udah lemas terus apa-apa sebaik salah apalagi kalau lagi bapil gitu kan kayak apa-apa semuanya bikin emosi kalau misal punya siap banyak kayak kita lagi sakit badan gak enak tapi harus kerja itu kayak menguas tenaga banget jadi kayak sebelum sakit tuh biasanya kayak harus menimbang vitamin kita harus mencegah kayak segala apapun kita coba biar enggak sakit dan pas saat jatuh sakit pun gimana caranya kita juga harus ke rumah sakit biar cepat sembuh gitu enak kayak kayak ibarat katanya dalam hidupan kita tuh kayak semuanya tuh gak sebarus konsisten gitu jadi kayak misalnya hari ini kita bisa gini besok gini gitu jadi kalau untuk buat kita resenal itu tentang yang demang tadi itu tuh kan demang kan kadang memilih infeksi ya tapi itu tuh enggak masuk akal gitu nah infeksinya kan maka bisa jadi kenapa kita kecapekan terus kayak ya kebanyakan emosi ini juga gila ya intinya kita saat sakit kita terus rasional kita pergi ke rumah sakit biar tepat sembuh oke kalau dari aku mungkin dari dalam sempet aku sembuh juga terbaik investasi ya jadi kebanyakan tuh orang orang yang mempada investasi tuh berbikinnya secara rasional jadi dia mungkinnya oh ya pokoknya ya sekarang yang dapat dan yang terbanyak ya langsung melakukan investasi di saham itu sudah kan eh kebanyakan dari kita tuh kayak nggak gimana ya nggak mikir ke depannya gitu loh gimana kalau eh angkai kata di masa depan terjadi kerugian nah itu biasanya yang udah ngere zoals ini jalan akan gak melepas ke healing ket pintunya bisa juga kita tuh ngelakakan taper yang programming kita yang dia kita punya yang udah kita kenal maksudnya kita investasi ke perusahaan ini, terus kita juga mungkin ada kenal perjalanan perusahaan ini ya, jadi kalau dibikin secara masuk akal ketika perusahaannya ini mengalami itu tadi itu, pasar seharinya itu, kita tuh gak langsung buru-buru keluar dari investasi ini lho, biasanya segitu, sedangkan kalau misalkan yang rasional tadi ketika dia mengalami kerugian dia biasanya langsung masalah investasi juga sebenarnya itu terutama di sana itu merupakan jangka pajak jadi ketika kalau teman-teman mau apa, mendapatkan benefit atau margin dari investasi tersebut, itu teman-teman harus investasi jangka pajak di buku ini juga ada contoh gimana sekitar 20 tahun itu baru bisa kita bisa mendapatkan margin 90% gitu loh jadi investasi kewawasan terutamanya juga gak di jangka pendek jadi harus jangka panjang seperti di buku ini juga ada apa, tip dimana kita harus menyukai cara investasi kita, dimana kita agar kita menjaga terus menjaga investasi kita di saat tersebut, agar kita tidak ketika kita saat terpengalami kerugian gak langsung kita ambil kita tunggu dulu dengan kita dengan cara kita sendiri nantinya 10 tahun ke depan pasti bakal naik gitu dan juga investasi juga yang saya katakan tadi juga dimana kita perlu investasi dengan uang yang dingin yang menghindari resiko-resiko kerugian tadi gak kita pakai uang dingin kita nanti kalau ada kerugian kita merasa elah dengan uang tersebut gak merasa gila tapi kalau pesan tersebut kerugian terus ditangan kerugian dan gak punya apa gak punya uang lagi dari investasi terus kita nanti gak bisa hidup jadi perlu banget untuk investasi menggunakan uangnya kemudian dari kesimpulan ini dimana kita diajarkan untuk memilih pengambilan kekurusan secara masyarakat ataupun rasional dimana sebenarnya secara masyarakat itu lebih baik dalam pengambilan keputusan keuangan seperti yang saya singgup pertama tadi keputusan keuangan itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang seperti tadi ketakutan kita penyelangan uang tersebut kemudian keserakahan kita kemudian keinginan kita yang instan kemudian ada pengaruh sosial juga nah di permini kita juga diajarkan bagaimana mengeluarkan mengeluarkan cara mengeluarkan keuangan dimana kita penting untuk melihat di luar rangka rasionalitas itu seperti berpikiran masuk akal tadi dan memperhatikan aspek emosional dan menaruhi yang mengalami keputusan keuangan kita dengan memahami faktor-faktor ini dengan pengembangan yang lebih baik kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik mengelola resiko yang dengan bijaksana dan mencapai tujuan keuangan secara panjang menikmati investasi juga nih mungkin teman-teman juga belum kenal ada konsol untuk apa jadi konsol itu juga bisa dikatakan sebagai tempat investasi buat bisnis teman-teman dimana kita menyediakan berbagai macam arah kebunuhan resiko teman-teman mulai dari apa aja ada printer barcode printer kasir terus ada juga scanner printer editar ada custom juga kalau teman-teman mau custom di kita buat lainnya terus kartu bisa dikembangan ini kak ada kelas kasir dan blouse printer dan printer kasir dan banyak alat edisi sesuai kebunuhan perusahaan teman-teman ataupun teman-teman teman-teman kita tersedia oke nah jadi konsol ini pun juga ada di berbagai capang di Indonesia ada di yang pertama itu ada di Surabaya Maret ada di Surabaya Limur dan ada di Semarang ada di Jakarta ada di Mekasar jadi teman-teman enggak perlu kalau tadi lagi cek capang-teman teman-teman karena kami mempunyai misi dimana kita memudahkan akses buat calon customer kita dimana kita sudah terbukti kita membuka 6 cabang di Surabaya Indonesia jadi teman-teman kalau mau konsultasi ataupun mau menginvestasikan bisnis teman-teman dengan alat-alat yang kita sediakan teman-teman bisa langsung cek aja di di catong terdekat teman-teman dan juga kita juga ada di marketplace di marketplace di Shopee jadi teman-teman lebih mudah lagi ketika belanja online karena teman-teman hanya di rumah aja teman-teman bisa belanja dengan mudah menunggu barang investasi teman-teman gitu oke mungkin sekian podcast kali ini mengenai bab seperti dari bab 11 yang tadi kita udah bahas yaitu mengenai masyarakat lebih baik dari rasional mungkin sekian dari kami what's up we go on youtube